Istri Abdul Hamid alias Pak Ogah, Yuyun membeberkan kondisi terkini suaminya yang masih terbaring lemas di tempat tidur. Pak Ogah diketahui tengah menderita struk kedua yang menyerang bagian tubuh sebelah kirinya. Kini menurut Yuyun, suaminya itu kini sudah sulit untuk berbicara lantang, bahkan Pak Ogah sudah tak mau makan. Sudah susah enggak mau makan, kata Yuyun kepada Tribunews.com, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Keinginan makan ada, minta ini itu buat makan, tapi dimakan enggak, sambung Yuyun. Kemudian Yuyun mengkhawatirkan akan Pak Ogah mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Sebab duber dalam film unyil itu hanya ingin meminum teh dalam kemasan. Melihat kondisi tersebut Yuyun mencoba membatasi jumlah teh kemasan yang dikonsumsi Pak Ogah. Minum juga sudah sedikit itu pun bukan air putih tapi teh kemasan. Minum air teh kemasan dari 4 sampai 6 botol, sekarang 1 hari paling 1,2 botol, ungkap Yuyun. Dibuatin sendiri teh manis juga gak mau. Lanjutnya, sebagai informasi, Pak Ogah mengalami penyumbatan pembuluh darah di otaknya hingga ia sulit berkomunikasi. Ia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun tak selang berapa lama duber Pak Ogah dalam serial si unyil itu sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Tak hanya itu, Pak Ogah juga sering marah tanpa alasan yang jelas. Setelahnya, Pak Ogah kembali dilarikan ke rumah sakit karena mengidap struk di bagian kiri tubuhnya. Selama 16 hari Pak Ogah menjalani perawatan di rumah sakit akibat struk keduanya itu.